Presiden Jokowi Dodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung untuk merasakan langsung bagaimana rasanya naik kereta cepat dan juga sekaligus mengecek kesiapan sebelum diresmikan pada 1 Oktober mendatang. Presiden Jokowi berangkat dari stasiun Halim menuju stasiun Padalaram pada Rabu pagi. Presiden didampingi sejumlah menteri seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga PC Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Jokowi juga mengajak para artis, influencer hingga wartawan istana untuk merasakan kenyamanan naik kereta cepat. Ya, sejauh ini walau kereta bergerak dengan kecepatan maksimal 350 km per jam, namun goncangan sama sekali tidak terasa di dalam kereta. Bahkan suasana di dalam kereta cepat ini juga cukup nyaman dengan kursi, kemudian ada kabin, pendingin ruang. Perjalanan dari stasiun Halim Jakarta menuju stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ditempuh sekitar 30 menit saja. Merasa nyaman menumpangi kereta cepat, Jokowi optimis. Kereta yang mengadopsi teknologi dari Tiongkok ini juga terjamin keamanannya. Nyaman dan pada kecepatan tadi 350, tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober. Sejumlah artis yang turut mencoba menumpang kereta cepat merasa bangga. Indonesia akhirnya memiliki kereta cepat yang tak kalah dari sisi teknologi, fasilitas, serta sarana dari negara lain. Wah, ternyata luar biasa cepat. Luar biasa cepat banget sih. Dan nyaman. Nggak, saya kan kita kalau naik kereta cepat itu di luar negeri dan ternyata Indonesia akhirnya punya, ini jadi satu kebanggaan buat kita. Kali ini kan pertama kali jalan bareng. Kalau saya rasa sih semuanya udah keren banget. Udah nggak kalah dengan fasilitas yang ada di negara-negara lain dan sekarang Indonesia udah punya. Belum ada keputusan resmi terkait tarif dari kereta cepat. Namun Jokowi memastikan tak ada subsidi dari pemerintah untuk moda transportasi ini. Di Kabere Mau, Jakarta.